Baik, Bapak-Ibu sekalian, kami sekarang akan menyampaikan berkaitan membuat game edukasi dengan Smart Apps Creator. Ini adalah merupakan hal yang perlu banyak didalami, karena ada dua materi sebetulnya kalau kalangan ibu guru untuk di sekolah. Satu, membuat bahan ajar. Kedua, game edukasi. Ketikanya, mengembangkan aplikasi kreativitas. Kalau itu, lebih banyak tidak hanya kepada guru, tetapi untuk kalangan siswanya. Juga mungkin anak-anak kita juga ya. Sekarang kami akan jelaskan tentang game edukasi dengan Smart Apps Creator. Ini nama saya ya, Muhammad Haithan Rahman. Saya sebagai founder dan channel consultant dari INOSI dan juga SAC Principal Indonesia. Email saya dapat dikontak ya, haithanrahman.inosi.co.id. Juga website-nya INOSI.co.id. Juga kami mengembangkan INOSI Learn, ya. Learn TT.co.id. INOSI.co.id. Apps INOSI.co.id, ya. Juga tools INOSI.co.id. Nah, bidang-bidang kami adalah bidang knowledge management, e-learning, e-government, ya. Balance code card, information technology, system analysis and design, internet business, multimedia development, information business, e-cumbator business, technology, dan juga startup. Nah, itu adalah tentang profile kami, ya. Ini bidang kegiatan kami, Bapak-Ibu sekalian, yaitu kami buka webinar dan pelatihan SAC dan sistem digital dan bisnis, ya. Nah, pembuatan aplikasi SAC, kami juga aktif, ya. Membuat untuk bahasa Inggris, pelajaran Islam, bisnis, ya. Untuk belajaran bahasa Arab, dan seterusnya. Juga kami mengembangkan INOSI Learn, yaitu learn.inosi.co.id, kemudian INOSI App Network, ya. Apps INOSI.co.id. Itu adalah sebagai jejaring pengembangan aplikasi apps yang menggunakan SAC, ya. Seperti Google Play Store, ya. Tentunya akan lebih sederhananya dibandingkan Google Play Store. INOSI Tools juga, Network, kami kembangkan. Tools INOSI.co.id, silakan Bapak-Ibu sekalian, mas, melihatnya. Kemudian, kami mengembangkan program afiliasi, ya. Afiliasi bisnis SAC dan sistem digital Indonesia. Silakan, kalau ada yang berkeinginan bekerja sama, silakan mendaftar. Juga pusat SAC dan sistem digital Indonesia, serta inkubator monetisasi SAC dan startup digital. Nah, ini adalah kegiatan yang kami biasa lakukan. Agenda hari ini, Bapak-Ibu sekalian, adalah berkaitan dengan mobile apps, multimedia interaktif, ya. Game edukasi dan SAC. Ini topik pertama, ya. Dan yang keduanya, tahapan membuat mobile apps, multimedia interaktif, game edukasi. Game edukasi dan yang terakhir, ya, kami akan berikan contoh, ya. Contoh, mobile apps, game edukasi, English Learning Monkey, dengan SAC. Dan ini mungkin adalah yang paling menarik. Dari sekian game edukasi yang kami kembangkan, ya, ini adalah yang menarik. Karena mungkin yang mengembangkannya bersama orang yang ahli, ya. Yang ahli, dikembangkan oleh yang ahlinya. Nah, jadi ini kita bisa mendalami bersama. Baik, Bapak-Ibu sekalian, kita memasuki mobile apps, multimedia, game edukasi, dan SAC-nya sendiri. Nah, Bapak-Ibu sekalian, yang perlu dipahami dengan baik, dengan adanya perubahan, ya. Perkembangan teknologi di bidang desktop, web browser, dan juga mobile, maka game edukasi pun mengalami perubahan. Jadi, tentunya, game edukasi, itu yang pertama kali berbasis desktop, ya. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, kalau dulu kami banyak sekali mempelajari game edukasi yang ada di desktop, berbasis desktop, ya. Nah, dengan adanya perkembangan web, maka gamenya itu, game edukasinya adalah berbasis internet. Sehingga web-based game education-nya muncul di sini. Nah, dengan adanya perkembangan mobile, Bapak-Ibu sekalian, maka game edukasinya berbasis mobile. Dan tiga ini tidak bisa lepas, ya. Mungkin kita tidak bisa melepaskan semua game edukasi, tetap ada yang di PC, ya. Ada yang di browser, dan ada yang di mobile. Mungkin tidak semuanya ada di mobile, karena bergantung kebutuhan, ya. Tapi yang jelas, teknologinya ada di tiga ini. Kemudian, Bapak-Ibu sekalian, karena melihat game edukasi itu dari tiga tipe, ya. Khusus di tipe mobile. Itu ada yang mobilenya adalah mobile offline, full, ya. Full offline. Ada yang full online. Juga ada yang hybrid. Nah, jadi perbedaannya, kalau kita membuat aplikasi pakai SAC, kalau yang offline ini, Bapak-Ibu sekalian, game edukasinya tidak perlu kita memikirkan perihal web server, ya. Dan mengaksesnya tidak bolak-balik ke server internet. Jadi, hanya satu kali download, kemudian bermain semua sepuasnya di handphone, ya. Sepuasnya di handphone. Kalau yang online, ya jelas, kita harus memikirkan web servernya. Nah, sehingga akan bolak-balik, ya. Kalau mengaksesnya akan bolak-balik. Kalau tidak ada internet, otomatis mobile game edukasi yang online ini akan mati. Nah, jadi akan mati. Kemudian ada yang hybrid, ya. Yang hybrid adalah kita memadukan antara yang offline dan yang online. Mungkin bagian apanya yang hybrid, itu. Juga yang online, mana yang offline. Jadi, kita perlu pertimbangkan. Nah, mungkin penjelasannya atau keterangannya itu adalah yang offline, gitu ya. Atau yang game yang sering berulangnya adalah offline, sedangkan sisanya lain. Nah, ini kemungkinannya, tiga ini, ya. Nah, tapi kami rekomendasikan kalau game edukasi di sini. Karena tujuannya sangat berbeda dengan bahan ajar, ya. Jadi, membuat mobilenya adalah mobile offline, full offline. Supaya tidak bolak-balik ke internet dan tidak terganggu ketika menjalankan game edukasinya. Mobile apps multi-beda interaktif, ini perlu sekali dipahami dengan baik oleh kita. Jadi, kalau aplikasi dengan mobile multimedia interaktif itu adalah aplikasi yang memungkinkan beragam media disatukan. Jadi, video, audio, teks, foto, animasi, gambar, link, ya. Link internet. Bahkan ada yang layanan internet, ya. Jadi, bukan hanya link, ya. Jadi, tampilannya seperti YouTube, itu videonya nempel ke SAC-nya. Google Map itu bukan link alamatnya Google Map, tapi memang nempel. Sehingga kita juga bisa langsung melihat tentang Google Map-nya langsung di aplikasi SAC-nya. Nah, kalau mobile apps multimedia interaktif, ya jelas jalannya di mobile, ya. Android atau kayak iOS. Dan mungkin saja nanti beberapa mesin handphone itu mungkin tidak hanya Android dan iOS saja, ya. Karena Huawei juga sudah memperkenalkan operating systemnya sekarang. SAC, Bapak-Ibu sekalian, adalah satu alat, satu perangkat, ya, multimedia creator atau builder untuk membuat aplikasi mobile apps, media interaktif, cepat, mudah, tanpa programming. Jadi, bisa dibayangkan, ya. Membuat aplikasi game edukasi betul-betul tanpa programming. Jadi, siapapun, jadi bisa. Kuncinya adalah kreativitas menyusun skenario. Nah, oleh sebab itu, Bapak-Ibu sekalian, kalau membuat game edukasi dengan SAC, membiasakan menyusun skenario itu yang harus disering dilatih. Nah, skenario-skenario. Nanti kami tunjukkan, ya. Contohnya, ya. Supaya mudah. Nah, ini SAC ini dapat dipelajari oleh siapapun, ya. Oleh siswa, mahasiswa, guru, dosen, konsultan, bahkan trainer, orang tua, ya. Bahkan yang tidak punya latar belakang IT pun bisa, ya. Ya, apalagi yang sudah banyak mengenal PowerPoint. Jadi, sangat mudah untuk mempelajari SAC. Membuat aplikasinya jelas, ya, Bapak-Ibu sekalian, Android, iOS, HTML5, web itu, dan desktop, itu dengan SAC, no programming. Kuncinya adalah orientasinya pada objeknya, dan skenario-nya, dan navigasi. Di sana. Nah, jadi, Bapak-Ibu sekalian, kalau membuat aplikasi untuk bahan ajar, game edukasi juga, itu konsentrasi pada skenario. Nah, kalau bahan ajar, Bapak-Ibu sekalian, skenario-nya akan lebih sedikit. Jadi, kalau bahan ajar kan, orang kan belajar materi, kan. Kalau game edukasi, malahan interaktif-aktifnya yang akan terjadi. Makanya skenario-nya akan lebih banyak. Kalau bahan ajar adalah, kita mau menjelaskan bulan itu, misalnya, ya, bulan itu moon. Atau matahari itu sun, gitu kan. Kemudian, mobil itu car. Itu cukup aja, kalau bahan ajar kan tulis aja, ya. Gambarnya bulan, this is a moon. Gambarnya mobil, this is a car. Tapi, kalau game edukasi, tidak begitu. Game edukasi, ada tiga gambar, gitu, ada tiga kata, gitu. Suruh dipasangkan. Nah, itu sudah mulai game. Ya, sudah ada game. Mana yang car, mana yang moon, nah, itu semua di skenario namanya. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, kalau di game edukasi itu, skenario-nya akan lebih banyak. Kemudian, game edukasi yang dengan SAC itu, memungkinkan ada video, ya. Kemudian ada Google Map, mungkin Google Form, kemudian chatting, itu masuk sini. Bahkan Facebook juga bisa. Twitter, Instagram. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, kalau memiliki komunitas, membuat satu game, ya, sebuah game, ternyata game itu, Bapak-Ibu sekalian, buatkan komunitasnya, ya, di Instagram, gitu. Nah, komunitas Instagram itu, ditempelkan ke aplikasi SAC game edukasi kita, maka, yang diskusi perihal game kita, banyak disana. Nah, gitu. Tanpa membuat programnya, ya. Jadi, ini, kelebihannya salah satu SAC adalah, mampu, menempelkan, layanan-layanan yang ada di luar. Mau kuisis, mau YouTube, Instagram, Twitter, banyak sekali. Saya nggak bisa-bisa menghitung, ya. Banyak sekali. Ini contoh, tampilan SAC sangat mudah sekali, seperti PowerPoint. Jadi, kalau Bapak-Ibu sekalian, yang sudah mengenal dengan PowerPoint, jelas akan sangat mudah belajar SAC. Terus, image, objeknya, di SAC ini, sangat cukup banyak. Ada gambar, ya. Ada audio, video, text, text input, ada bubble, ada background, PDF, timer, ada counter, jadi kita bisa menghitungkan perhitungan, kalau benar, berapa, dan sebatasnya. Ada hotspot, ada slide, ya. Slide, kita bisa buat slide, ada button, ada website. Nah, yang disebut saya, web service, adalah dihubungkan dengan, melalui website. Ada HTML, kalau Bapak-Ibu sekalian punya kealihan HTML, bisa diimport ke SAC, sehingga HTML-nya tidak berdiri sendiri, tapi nyatu. Ada map, ada table, nah, table untuk data, ini jarang sekali lah, kalau kita pakai. Kemudian, di SAC itu, mempunyai banyak skenario, semakin banyak dilatih, akan semakin memahami skenario-nya. Jadi, ada skenario untuk touch, untuk tampil, kemudian untuk bunyi, dan seterusnya. Ini sangat banyak, ya. Jadi, bergantung Bapak-Ibu sekalian, melatih. Nah, contoh yang bahasa Inggris, monkey English learning itu, ini yang akan kami nanti juga berikan ke Bapak-Ibu sekalian, itu cukup banyak memanfaatkan skenario, dan memanfaatkan fitur ini. Nah, sehingga yang bisa memahami dengan baik, akan mudah membuat, bahan ajar. Nanti kami tunjukkan semua. Ini adalah yang kreativitas, ya. Animasi-animasi. Jadi, SAC juga memiliki animasi, ya. Animasi yang mengikuti FED, ya. Bisa ada. Silahkan Bapak-Ibu sekalian bisa. Kalau kami, karena bidangnya beda, ya. Jarang sekali memakai animasi yang banyak, ya. Ya, cukup aja yang bergerak sedikit, bergeser, kanan-kiri, untuk tidak membosankan saja. Manfaat SAC, ya, itu jelas tidak memerlukan kemampuan programming, ya. Bapak-Ibu sekalian, silahkan. Dibandingkan dengan tool programming lain, jelas berbeda sekali. Dapat dikembangkan di banyak lapisan, dengan cepat, mudah, tanpa programming. Jadi, siswa, kalau kita ini sudah mengajarkan game edukasi, belajar, misalnya dengan kami, ajarkan lagi ke siswa, sangat mudah sekali. Jadi, bisa dipelajari rumah siswa, dosen, siapa saja, lah. Ya, yang kemudian dapat diintegrasikan layanan web yang sekarang sangat betul-betul sangat melimpah, ya. Google POM, YouTube, Microsoft POM, dan sebagainya. Kami tidak tahu lagi layanan web apa yang terjadi, karena hampir kebanyakannya, Bapak-Ibu sekalian, layanan web yang ada sekarang itu adalah kebanyakannya dari luar, ya. Kuisis, YouTube, Google Map, Microsoft POM, Google Site. Wah, banyak sekali. Belum lagi di, ada, apa, ada MailChimp, itu juga sama, ya. Dia punya grup. Ada juga, banyak sekali, ya. Nah, hampir kami belum temukan yang punya Indonesia. Kasus yang kemarin, mungkin Bapak-Ibu sekalian tahu, ya, tentang Paypal. Paypal itu adalah satu layanan. Itu pun sama bisa diintegrasikan dengan SAC. Jadi, bisa dibayangkan, Bapak-Ibu sekalian, bisa punya buat mobile store, yang jualan mungkin tentang apa, kemudian bayarnya lewat Paypal. Ini luar biasa sekali, ya. Layanan-layanan itu luar biasa sekarang. Tipe game edukasi yang ada di SAC, yang bisa dikembangkan, ya, sebetulnya bergantung kita, ya. Yaitu seperti memasangkan gambar dengan kata, yang seperti kami jelaskan tadi, ada tiga gambar, ada tiga kata, dipasangkan, gitu, ya. Supaya penggunanya belajar memasangkan kata. Bayangkan kalau kita punya 10 halaman, ya, rata-rata 10 halaman itu ada, tujuh kata yang dipasangkan dengan kata-kata benda, artinya akan pengguna kita, siswa kita yang menggunakan game edukasi kita, kalau ada 10 halaman, berarti ada 70 kata. Bayangkan, ya, Bapak-Ibu sekalian. 70 kata. Bayangkan kalau itu adalah jumlahnya sekitar 25 halaman. 25 halaman, rata-rata 7 kata. Jadi, ada sekitar 175 kata. Jadi, pengguna siswa kita akan paham 175 kata baru. Luar biasa, kan? Padahal, kita hanya mengajarkan kata-katanya. Ada gambar, ada kata. Dan itu bisa dia diulang-ulang. Jadi, kalau dibuat misalnya untuk 6 kelas, seperti SD misalnya, ya, buat game edukasi untuk 6 tahun, gitu. Bisa-bisa dalam 6 tahun, anak-anak kita itu, atau siswa kita SD itu, dia bisa hafal sampai 2000 kata. Jadi, luar biasa. Jadi, ini cara belajar untuk game edukasi ini memang harus jelas, ya. Sehingga kami sendiri banyak menganjurkan. Kalau sudah mulai ke game edukasi, harus punya seri. Karena game edukasi dengan bahan ajar itu beda. Karena targetnya jelas, gitu. Kalau hanya hafalan, hafalan katanya jelas. Pemahaman kata jelas, gitu. Jadi, sangat beda. Menyusun tahapan-tahapan yang diacak, ya. Jadi, Bapak-Ibu sekalian ada tahapan, misalnya 10, supaya si pengguna bisa menyusun secara berurutan. Dia tidak boleh mengacak. Dia harus tahap 1, tahap 2, tahap 3. Dia harus carikan dari ini. Jadi, kita ada kotak kosong, 10, gitu. Kemudian disiapkan ada kata-kata, 10. Dia harus memasangkan. Tidak boleh di random. Jadi, bukan karena dihapalnya tahunya finalisasi adalah di akhir, simpan di akhir, gitu. Tidak boleh. Tapi harus di awal, terus. Nah, itu bisa mengajarkan cara berpikir. Kita bisa membuat tahapan-tahapan, misalnya siswa kita, apa ya, misalnya untuk membuat rumah. Apa dulu yang harus dibangun? Nah, itu juga bisa. Nah, gitu. Mencari kata yang untuk melengkapi kalimat. Jadi, ada 5 kalimat kita buat, kita sediakan 7 kata, suruh dilengkapi. Jadi, dia harus mencari. Artinya, Bapak Ibu sekalian, kalau dia tidak memahami kata itu, jelas tidak memahami. Kalau tidak memahami kalimat, tidak bisa. Ini bisa diterapkan, tidak hanya untuk bahasa Inggris, ya. Semuanya. Mencari kata untuk melengkapi kalimat. Menyusun kata-kata menjadi kalimat. Juga sama. Ini adalah game yang harus dibuat, ya. Memilih yang sesuai dengan topik. Jadi, bisa saja ada di, apa, di random, gitu. Kemudian ada gambar. Kemudian pasangannya adalah tentang kata atau kan topiknya. Sehingga harus dipasangkan. Gambar dengan gambar yang serupa, gitu, dan seterusnya. Dan di SAC ini, Bapak Ibu sekalian ini sangat banyak, ya. Kami cukup sulit ditanya, ya. Berapa kemungkinan, misalnya, mengembangkan, apa, game edukasi yang ada dengan di SAC itu. Oh, cukup sulit, ya. Berapa banyaknya. Karena betul-betul bergantung yang kreatifnya itu sendiri. Nah, itu namanya skenario. Membuat game edukasi dengan SAC sangat mudah, tanpa pemerugaman, jangan lupa. Game edukasi dengan SAC meningkatkan kreativitas pengembang. Betul-betul akan menaikkan kreativitas, ya. Kalau Bapak Ibu sekalian membuat aplikasi, akan naikkan kreativitas. Jadi, membuatkan guru, murid, dan sebetulnya. Dan juga harus mendorong untuk game edukasi ini punya seri-seri, seperti yang kami jelaskan tadi. Punya seri bahasa Inggris, seri matematika, fisika, biologi, seri Al-Quran, seri doa-doa, seri sholawat. Orang juga harus menyusun, kasih kata-kata yang kosong dalam doa, misalkan. Suruh atur doanya itu, susunannya. Kalau dia tidak hafal, jelas nggak akan bisa menyusun doa itu. Nah, itu juga satu permainan game edukasi, ya. Mampat game edukasi memberikan proses pembelajaran yang menarik dan tidak membosankan. Nah, ini perbedaannya. Kalau bahan ajar kan seperti satu arah, ya. Kalau bahan ajar, Bapak Ibu sekalian buat, media pembelajaran kan seperti satu arah. Jadi, kita berikan dalam bentuk video, ini dan seterusnya. Kalau game edukasi tidak bisa. Karena bentuk skenario-nya akan beragam, sehingga jelas tidak akan membosankan. Nah, ini yang tantangan tersendiri, ya, bagi kalangan guru, trainer, dosen, dan seterusnya. Memberikan proses pembelajaran yang dapat meningkatkan semangat belajar. Jadi, jelas itu, ya. Jadi, game edukasi itu akan meningkatkan semangat belajar. Jadi, bisa dibayangkan, Bapak Ibu sekalian, kalau punya seri, misalnya bahasa Inggris, dalam enam tahun bisa dua ribu kata, ya. Luar biasa dua ribu kata untuk anak SD. Padahal belajarnya lewat game. Kalau lewat buku, kecil kemungkinannya. Kalau lewat buku, saya kasih tahu tidak akan terjadi. Kami sendiri sedang belajar bagaimana sih menyusun bahan-bahan seperti supaya kualitas SDM kita mau di bahasa Inggris, bahasa Arab, tapi dengan multimedia interaktif ini. Nah, sekarang tahapannya, ya. Tahapan membuat mobile ads, multimedia interaktif, game edukasi. Tahapannya adalah, Bapak Ibu sekalian, pertama sekali adalah merencanakan pengembangan aplikasi game edukasi. Jadi, kita punya rencana. Siapa pengguna aplikasi kita? Harus jelas. Bidangnya bidang apa? Manfaatnya apa? Tujuannya apa? Kita harus definisikan. Siapa pengembangnya? Jadi, harus didefinisikan dengan jelas. Aplikasi ini apa namanya? Kemudian, definisinya apa? Deskripsinya apa? Kemudian, menyusun struktur aplikasi, game edukasi. Jadi, kalau misalnya orientasinya bahwa untuk membuat siswa hafal kata, ya jelas kita harus menyusun apa saja kata yang akan diajarkan mereka. Nah, sehingga susunan atau bahannya harus jelas juga. Kemudian, mendesain layout, ya. Struktur sudah. Layout. Layoutnya, tentunya Bapak-Ibu sekalian perlu banyak belajar, ya. Misalnya melihat di Pre-Pick bisa juga. Di Pre-Pick banyak sekali layout-layout yang sangat bagus, ya. Di Canva juga, banyak sekali layout yang bisa dipelajari di sana, diambil oleh kita. Kemudian, mengumpulkan aset, ya. Aset-aset aplikasi. Apakah kata-katanya, kalimat, gambar, dan seterusnya, video, dan seterusnya. Nah, kemudian, menyusun skenario. Nah, skenario ini, kita ceritakan kalau diklik ini, pilih ini, apa yang terjadi. Apakah naik harga, apa, naik nilainya atau tidak. Kemudian, ini benar atau salah. Kalau diklik ini, bunyi. Kalau klik ini adalah tidak bunyi. Touch ini adalah pindah halaman. Nah, itu namanya skenario. Jadi, skenario itu yang akan menjadikan aplikasi kita interaktif, ya. Barulah kita membuat aplikasi, ya, di tahap ke-6. Nah, tetapi sebenarnya kalau sudah ada layout-nya, layout-nya, ya, itu Bapak-Ibu sekalian bisa mulai menyusun. Jadi, kalau jumlah halaman di strukturnya 10 halaman, otomatis di aplikasinya pun minimum 10. ditambah dengan pengembang, ditambah itu jadi 12, ya. Jadi, kalau ada pengembang, halaman pengembang, halaman pengantar, atau halaman depan untuk memperkenalkan produknya apa, ditambah 3. Berarti kalau ada 10 struktur kita, berarti ada 13 nantinya. Jadi, ini berpengaruh semuanya. Bisa dimulai dari sini. Kemudian melakukan uji coba keseluruhan, dan akhirnya sebarkan. Disebarkannya ini, Bapak-Ibu sekalian, bisa lewat sosmed, bisa lewat simpan di Google Drive, link-nya sebarkan ke murid-murid kita, siswa kita, pengguna kita, atau disebarkan secara terbuka di media sosial, juga bisa. Kalau dimasukkan ke Google Play Store, Bapak-Ibu sekalian, yang harus dipertimbangkan kalau Google Play Store itu, adalah tentang waktu, ya. Publishing-nya. Karena itu akan dievaluasi, oleh pihak si Google Play Store. Sekarang ini lebih lama, karena jumlah aplikasi yang ada di Google Play Store ini, lebih dari 1 miliar. Jadi, kalau masuk 10, gitu, ya masuk sehari, bukan 10, ya. Mungkin ribuan itu. Jadi, wajar lama. Nah, oleh sebab itu, sekarang ini sudah mulai ada model-model seperti Google Play Store, seperti Huawei buat. Jadi, Bapak-Ibu sekalian bisa masukkan ke lewat Huawei. Vivo buat, ya. Vivo, Vivo buat. OPPO juga buat. Jadi, bisa dimasukkan ke situ. Xiaomi juga buat, ya. Karena mereka tahu, tidak mungkin aplikasi itu terkumpul semua di Google Play Store, dan juga harus dimanfaatkan oleh banyak. Sedangkan Huawei kan sudah jutaan mesin. Kalau misalnya simpan di Google Play Store, dia tahu ruginya apa. Jadi, masih banyak pilihan, lah. Nah, sedangkan kami buat sendiri, namanya InnoC Apps, ya. InnoC Apps. Kami buat untuk Bapak-Ibu sekalian bisa sharing di situ. Ini formulirnya. Untuk membuat aplikasinya. Ya, tanggal. Nanti kami sharekan ke Bapak-Ibu sekalian perihal tentang form-nya. Jadi, ini adalah untuk memudahkan, ya. Supaya cara berpikir kita sistematisnya. Kemudian, ini konten dan skenario form-nya. Jadi, ada halaman judul, ya. Ini mengikuti strukturnya, ya. Kemudian, ada skenario. Jadi, skenario ini, Bapak-Ibu sekalian, dalam satu halaman, ini cerita tentang kalau touch ini, apa yang terjadi? Kalau benar, apa yang terjadi? Nah, nanti kami tunjukkan semua contohnya. Ini contoh game edukasi untuk sebuah, untuk belajar bahasa Inggris, ya. Anak-anak, ya. Game edukasi belajar anak-anak, ya. Ada home, memilih kata sifat, melengkapi huruf kata, jadi ada kata, nanti, ya. Bagaimana melengkapinya, ya. Memasangkan kata dengan, dan gambar dengan cocok, menyempurnakan kalimat, memasangkan kata, gambar, memasangkan warna, ya. Memilih kata untuk menyusun kalimat, dan berakhir, dan memulai kembali. Nah, ini contoh, ini. Ini struktur, ya. Untuk game edukasi. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, kalau kita ini punya seri, belum tentu semuanya kita pakai. Mungkin saja, Bapak-Ibu sekalian, hanya mau menjelaskan kata sifat, adalah 50 kata. Berarti, halamannya akan sama. saya mau mengajarkan tentang warna. Berarti, mungkin hanya dua halaman, tentang warna. Tapi, berapa banyak target dari game edukasi itu, yang bisa dicapai. Luar biasa. Ini layout, saya lihat di Pre-Pick, ya. Pre-Pick adalah termasuk yang, saya akui, karena dia punya tema, ya. Jadi, Pre-Pick punya tema-tema layout, ya. Bahkan dengan button-buttonnya. Nah, beda dengan yang lain, ya. Kalau di Canva, sudah mulai, ya. Jadi, Bapak-Ibu sekalian bisa melihat yang di Canva. Tapi, ini adalah yang, punyanya Pre-Pick, ya. Kemudian, ini kami juga dapat di Pre-Pick, model layout seperti ini. Jadi, dari sini kelihatan sekali, ini adalah tentang isi permainannya, di sini. Sedangkan, apa, yang mendukung skenario, kontrol-kontrolnya, kita bisa simpan di bawah, di sini, atau di atas, untuk perhitungan, dan seterusnya. Tapi, kontennya, untuk permainan ada di sini. Kemudian, ini juga adalah, dari Pre-Pick, kalau ini masih kosong, berarti, Bapak-Ibu sekalian bisa membuat kotak tersendiri di sini, ya. Nah, nanti, ini hampir sama dengan yang ditunjukkan di dalam contoh, sebenarnya. Nah, saya sekarang, Bapak-Ibu sekalian, akan berikan contoh, ya. Bagaimana membuat aplikasi game edukasi, English Learning Monkey. Jadi, bahasanya ada monkey, berarti ada satu gambar di sana yang memang, monyetnya muncul, ya. Gambar monyetnya muncul, dan juga nanti ada suara. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, nanti bisa, mempelajarinya sendiri. Source Code-nya kami kasihkan. Silahkan pelajari. Di sini, di sana ada suaranya, ya. Nah, ini adalah halaman pertama, ya. Dia meminta bantuan, ya. Nanti kami tunjukkan aplikasi jadinya. Jadi, ini adalah halaman-halaman yang kami capture, ya. Kita, dia minta bantuan, kita tinggal touch. Nah, jadi ketika touch, itu namanya skenario, ya. Touch Go, artinya itu skenario. Jadi, yang disebut skenario itu, apabila kita touch button Go, pindah ke halaman selanjutnya. Nah, itu berarti skenario. Di sini juga. Di sini, Bapak-Ibu sekalian, ada beberapa skenario. Kalau dipilih, di sini dimintanya kan memilih kata sifat, ya. Mana yang kata sifat? Mary jelas bukan kata sifat, kan. Nah, ketika Mary dipilih, harus apa? Misalkan muncul cross merah. Nah, berarti munculkan kalau ada yang memilih Mary, munculkan cross merah. Nah, itu skenario. hash, ya, juga sama. Kalau hash dipilih, maka itu juga memunculkan apa, cross merah. Small adalah kata sifat. Kalau small dipilih, maka memunculkan lingkaran hijau dan keluar bunyi. Bunyi dari monyetnya. Dan pisangnya bergerak. Nah, jadi, kalau smallnya dipilih, Bapak-Ibu sekalian, ada suara, kemudian, apa, pisang bergerak salah satunya. Nah, itu skenario. Begitupun kalau black, black dipilih, maka ada suara, kemudian ada lingkaran hijau, kemudian, apa, pisang yang keduanya adalah bergerak juga. kemudian ada tanda selanjutnya. Jadi, kalau benar dua-duanya, muncul tanda panah untuk pindah ke halaman selanjutnya. Nah, itu namanya skenario. Dan itu adalah sangat banyak sekali. Kemungkinan di sini itu yang kami sebutkan kan beberapa saja. Bapak-Ibu sekalian bisa menambah macam-macam ya, bergantung kreativitasnya. Nah, itu satu. Kemudian di sini. Di sini adalah kita perlu memasangkan. Kalau misalnya huruf T ini, dipindahkan ke kata ini, yang S, harusnya M sih, small, tapi T, ketika dipindah sini, tapi salah, dia harus balik lagi. Nah, itu skenario. Kalau benar, seperti misalkan pretty, di sini adalah huruf R, maka muncul huruf R di sini, huruf R yang di sini hilang, kemudian pisangnya bergerak satu. Nah, itu namanya skenario. Oleh sebab itu, Bapak-Ibu sekalian, kalau di game edukasi, kreativitasnya akan meningkat. Oleh sebab itu, kalau kami mendorong, ya tidak hanya bahan ajar saja, guru itu harus bisa game edukasi. Dosen pun sama ya. Tidak hanya bahan ajar saja, bahkan membuat yang game edukasinya. Bedanya adalah hanya kontennya saja. Dua ini adalah kunci ya, untuk menaikkan kreativitas didikan kita tentunya. Jadi, kalau benar semua, nanti pisangnya jalan semua, dan nanti Anda pandah ke selanjutnya. Ini lagi. di sini kita harus memilih, menghubungkan barang, apa, benda yang di sini dengan katanya. Jadi, kalau cocok, ya sudah. Dia pasti benar. Dan, seperti tol, kalau digeser ke tempat sini, karena salah, dia balik lagi. Kalau benar, dia di sini muncul. Kemudian, pisangnya bergerak juga. Nah, itu skenario. Jadi, skenario itu adalah memainkan apa yang terjadi di dalam objeknya. Dan ini bisa banyak berkembang ya, Bapak-Ibu sekalian. Misalkan, kalau tolnya benar, sini, keluar suara misalnya. Ya, jerapannya besar, tinggi. Kalau ini adalah, keluarkan lagi, misalnya yang pet, di sini, gajah gemuk gitu. Bisa saja. Jadi, kita melakukan skenario-skenerium. Belum lagi ini. Kita juga memilih. Sama. Pilih untuk yang matanya dan seterusnya. Juga ini untuk dipasangkan, mana yang benar. Jadi, kalau game edukasi itu, Bapak-Ibu sekalian adalah mengarahkan kepada pilihan. Di mana, kalau salah diberitahu, atau tidak dicocokkan, atau tidak cocok, dan seterusnya. Ini dipasangkan antara warna dengan barang, dengan bendanya. Kalau pisang, warna apa, gitu kan, apa-apa, dan seterusnya. Ini untuk memilih mana yang benar, dan seterusnya. Nah, kalau selesai, tentunya depanlah, dan dia bisa memulai lagi. ketika touch, touch dari, apa ini, start lagi, dia balik lagi. Nah, jadi, Bapak-Ibu sekalian, game edukasi memungkinkan kita melakukan kreativitas. Nah, sekarang, kami akan tunjukkan ya, sebelum tunjukkan, kami akan berikan kesimpulan dulu. Bidang untuk game edukasi ini sangat beragam. betul-betul sangat beragam. Bahasa Inggris, berhitung, ilmu alam, sejarah, kebudayaan, kesenian. Bayangkan kalau seperti kebudayaan dan kesenian, ada gambar, ya, gambar rumah, rumah satu adat, kemudian dengan tarian, suruh dipasangkan. Kan itu kreatif. Atau misalnya ada gambar, tapi dibuat pajel, anak TK, misalnya kalau found, dia kan kalau banyak sekali pajelnya kan gak mungkin ya. Dia cukup dua kali dua, artinya hanya delapan box. Dia pasangkan. Kalau misalnya SD, gambarnya sudah rumit, sudah itu pajelnya lima kali lima. Dia harus pasangkan. Nah, itu juga permainan. Game permainan. atau kadang-kadang mungkin game permainannya dikasih pertanyaan dulu, kalau benar baru keluar pajel. Atau pajel nanti keluar pertanyaan, dan seterusnya. Nah, itu skenario namanya. Dan banyak sekali lah penerapannya. Game edukasi sangat bergantung pada skenario yang dirancang. Jadi, ini betul-betul ya, bergantung skenario ya. Jadi, Bapak-Ibu sekalian tidak pernah memikirkan programmingnya. Kalau memikirkan programmingnya, Bapak-Ibu sekalian, memindahkan huruf seperti yang tadi. Ini benar-salah ada harus cross silang merah gitu. Itu pakai programming gak tau kak berapa lama itu selesai. Kami, saya sebagai programmer pernah lama jadi tahu. Wah, buat itu saja tidak mudah. Kalau dengan sekarang, sangat mudah tinggal ada tanda silang merah. Tapi kalau pakai programming, wah, sangat lama. Sehingga cara berpikir kita harus skenario ya. SAC sangat mudah dan tanpa programming, jelas ya. Jadi, Bapak-Ibu sekalian sangat mudah sekali membuat dengan SAC. Nah, sekarang, Bapak-Ibu sekalian, kami akan tunjukkan ya, hasilnya ya. Kami tunjukkan ya. Bapak-Ibu sekalian, ini aplikasi yang sudah ada di SAC-nya ya. Nah, ini SAC-nya. Nah, saya ingin tunjukkan skenario-nya yang mudah ya. Nanti, Bapak-Ibu sekalian, setelah kami berikan source code-nya, silakan bongkar-bongkar ya. Dan kami banyak memperhatikan ya, beberapa peserta pelatihan kami yang membuat SAC, kami sharekan, mereka banyak membongkar, akhirnya bisa membuat ya. Macam-macam ya. Karena memang, contohnya, kita harus banyak berlatih melihat contoh yang lain. Contoh ini ya. Di contoh di Go ini, Bapak-Ibu sekalian bisa melihat di, di sini kan, Go ya, hurufan Go ini. Ini adalah objeknya. Ya. Kalau mau melihat skenario-nya, kalau mau melihat skenario-nya, ini kebagian, ini, apa, kebagian interaction. Sedangkan interaction-nya sendiri ada di atasnya. Jadi kalau Bapak-Ibu sekalian mau nambah interaction-nya, ada di atas. Tapi, kalau saya ingin tunjukkan, apa, touch ininya, skenario-nya, pilih Go ini, di sini. Di atas, ini, touch, ya. Bapak-Ibu sekalian lihat, touch. objeknya adalah Go tadi. Ya. Kemudian ini aksinya. Ya. Inter-nya adalah ini, sini. Ini aksinya di sini. Nah, kita lihat, ini ke mana? Kita lihat, nah ini ke flip, ya. Flip page. Jadi kita lihat, flip page, dia masuk ke halaman 2. Di sini. Jadi kalau di touch, Go tadi, dia pergi ke halaman 2. Ya. Nah, itu adalah skenario. Jadi kalau mau melihat skenario, Bapak-Ibu sekalian, tinggal pilih saja, ininya, objeknya, kemudian masuk ke, di sini itu ada 3 ya, 3 pilihan. Ya. Di sini ada 3 pilihan, ada setting, kemudian ada, interaction. Nah, pilih yang interaction-nya. Jadi ada 1 di sini, interaction-nya. Coba kita lihat, buktikan yang lain. Ini seperti, pisang. Pisang tidak punya interaction, maka dia tidak memiliki, skenario. Ini dia, punya skenario, hanya untuk, pre-animasi. Jadi kalau jalan, animasinya jalan. Nanti Bapak-Ibu sekalian bisa lihat. Kemudian ini, juga animasi. kalau pre-animesi, ini animasi. Jadi sih, kalau animasinya selesai, dia akan ada pre-animasi untuk ini, untuk go-nya. Kita lihat yang halaman 2. Perhatikan yang halaman 2. Kalau yang seperti pilih Mary, itu salah. Ini harus ada silang. Kan yang benarnya kan small kata sifatnya. Small kata sifat, kemudian dimunculkan. Bila di touch ini, touch areal Mary, touch areal Mary, itu touch, kemudian tanda silang, apa, merahnya muncul. Karena Mary bukan, bukan kata sifat. Begitupun yang has. Ini lihat. Touch ini, touch-nya, objeknya kata, apa, has, bukan, muncul juga. Karena dia bukan, kata sifat. Yang, kalau yang pilih small, terlihat skenario-nya, lebih dari 1 ya. Kalau yang ini kan, hanya 1 juga, hanya 1 buah. Hanya memunculkan, tanda silang. Kalau yang small, ini kan kata sifat. Harus memunculkan, lingkaran. ya, Bapak-Ibu sekalian, munculkan lingkaran, munculkan lagi, apa ini, panahnya, ya. Kemudian, gerakan ini, ya, gerakan, apa, pisangnya, ya. Kemudian, hitung, hitungannya. Jadi kan, kalau sudah 2, ini kan harus muncul, ini tanda panah yang di bawah. Nah, maka ada counternya. Ya. Nah, seterusnya lah. Nah, supaya jelasnya, Bapak-Ibu sekalian, nanti Bapak-Ibu sekalian bisa, eh, bongkar, ya. Eh, source code-nya ini, silakan. Kami akan kasihkan, eh, ini, kemudian Bapak-Ibu sekalian bisa melakukan preview, ya, dengan aplikasinya, dengan bisa lakukan preview lewat sini. Silakan, ya. Nah, sekarang saya, kami akan tunjukkan, eh, preview-nya, ya. Supaya Bapak-Ibu sekalian bisa, melihat dengan ini, ya. Nah, ini preview-nya. Ya, Bapak-Ibu sekalian, kami tunjukkan preview-nya. Nah, ini kan, hanya animasi biasa, ya. Ini, go. Ya. Ini pindah ke halaman, eh, keduanya tadi. Nah, animasi-animasi ini, Bapak-Ibu sekalian, di SAC disediakan. Bapak-Ibu sekalian bisa pelajarin. Nah, sekarang, kita pilih kalimat sini. Mana yang, kata sifat? Meri. Nah, tidak. Maka muncul, eh, merah di sini. Hes. Ya. kemudian, small. Lingkar, kemudian, ininya bergerak satu. Tanda panah belum muncul, karena belum benar dua-duanya. Salah juga. Oke. Black, set, bukan kata sifat. Black, kata sifat. Nah, gerak dua-duanya, muncul panahnya. Nah, ini, skenario terus. Jadi, Bapak-Ibu sekalian bisa mempelajari, ya, bagaimana skenario-skenario itu dibuat. Kemudian, pasangkan ini. Ini ada kata, benda-benda, kemudian, Bapak-Ibu sekalian harus mencari, eh, kata sifat yang cocok, ya. Nah, dia kan tidak sesuai, ya. Maka, dia kembalikan. Oke. Kalau benar, perhatikan kalau benar, di sininya muncul, tol, kemudian di sininya hilang, kemudian ininya, bergerak. Ya. Pisang di atasnya, salah satunya bergerak. Kalau misalnya ini, benar, ininya di sini hilang. Ya. Seterusnya. Muncul. Bayangkan, Bapak-Ibu sekalian, membuat ini pakai programming. Saya ngejamin satu hari selesai, Pusing yang ada. Tapi, dengan adanya SAC, Bapak-Ibu sekalian yang tidak punya latar programming, mudah. Jadi, luar biasa sekali, ya, perubahan ini. Nah. Kita lanjut, ya. Belum ada tanda panah, sama ini dengan ini. salah, balik lagi. Ya. Nah, itu skenario. Ini munculkan. Ya, kalau benar semua, jadi bisa dibayangkan, Bapak-Ibu sekalian, hanya halaman ini saja, misalnya, ini kan mau mengenalkan kata sifatnya. Bapak-Ibu sekalian bisa mengenalkan ada tambah audio di sini, tapi R-nya hilang. Ya, pakai sang audio. Kalau di touch, gambar audionya, keluar pretty. Ya. kemudian juga, keluar lagi terjemahnya adalah, cantik, gitu. Ya. Jadi, bisa bayangkan, satu alaman ini, kalau bisa dibuat 10 alaman, ya, untuk anak SD, berarti dia 30 kata, kan, hafal. Ya. Dan itu, dia dimainkan terus, ya. Di, lewat permainan. Jadi, tidak, tidak hanya di, di hafal gitu, karena, kan, milihnya bisa beda-beda. Seperti di sini, kan, Bapak-Ibu sekalian, mau memilih, ke sini, mau memilih jawaban ini dulu, boleh. Mau memilih, hal, apa, pertanyaan yang kedua juga boleh, terserah. Jadi, ini bebas saja. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, kemungkinan, orang untuk melakukan, pilihannya itu, bebas jumlahnya. Jadi, seperti ini kan, bisa ke sini, artinya, kalau ini benar ya, misalnya ini, seperti ini, Atau, mau jawab dulu halaman pertanyaan ini, boleh. Ke sini. Nah, itu skenario. Jadi, dari tiga kalimat, jawabannya yang atas dulu, yang tengah dulu, yang bebas saja. Nah, itulah skenario. Kalau programming, tidak bisa. cara berpikir pemrograman, beda sekali. Terus, kemudian, kita next ya. Ini, kita, oke. Kan bisa, balik bolak-balik ya. Bisa berbeda-beda, yang dipilihnya. mana dulu, kita muncul lagi, ini, tanahnya. Kemudian, ini, perhatikan yang di sini, ini kan, bukan sky, tapi, cross-nya hilang. Jadi, bisa dibayangkan. Kalau yang di pertama kan, cross-merahnya adalah masih tetap. Kalau yang di sini, harus hilang. Nah, itu kan skenario juga. Nah, tanahnya hilang. Terus, ya. Nah, kita juga bisa, memulai lagi. Perhatikan. Nah, memulai. Jadi, kita bisa mulai lagi terus. Di sini, tidak ada halaman, tentang siapa aplikasi ini, siapa pembuatnya, jelas tidak. Nah, maka, akan memunculkan, halaman-halaman yang tambahan. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, itu yang kami, jelaskan ya. Silakan, nanti, bongkar, source code-nya, setelah kami share-kan. Juga, APK-nya kami share-kan. Formulirnya kami share-kan. Silakan, untuk dipakai ya. Dan, background, layout-nya, silakan aja dipakai ya. Misalnya, saya mau memakai ya, Bapak-Ibu sekalian kan tinggal cabut-cabut semua. Kita bisa dipakai untuk aplikasi lain. Silakan itu. Silakan itu, Bapak-Ibu sekalian, kalau ada yang ditanyakan, boleh.